Empat kasus, kasus pencurian yang tidak terasa. Jelaskan pertama adalah kasus pencurian kendaraan bermotor. Jadi dapat kami jelaskan bahwa waktu kejadian itu pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 di Jalan Kiai Haji Hasim, Kondok Cati, Kelurahan Kebangan Ketara, Kecamatan Kebangan. Kejadian tersebut terjadi pada pukul sore hari pada pukul 17.00 WIB. Kemudian kronologisnya adalah pada saat korban memarkir kendaraan sepeda motornya di halaman rumahnya. Kemudian beberapa waktu kemudian pada saat korban keluar dari rumah ternyata sepeda motornya sudah tidak ada lagi. Setelah itu korban membuat laporan polisi di Polsek Kembangan. Menerima laporan dari korban pencurian dengan pencurian kendaraan bermotor tersebut, unit reskrim Polsek Kembangan langsung melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengejar para pelaku yang melakukan tindak didana pencurian dengan pemberatan tersebut, yakni curangon. Kemudian keesokan harinya, tepatnya hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024, sekitar pukul 01.45, penyidik berhasil mengamankan dua orang tersangka penadah barang hasil curian, yakni pencurian kendaraan bermotor di Lebak, Banten. Kemudian, tim opsional melakukan penggeledahan dan didapati ada kendaraan sepeda motor milik korban yang ditemukan di rumah para tersangka tersebut. kemudian apa saja yang ditemukan, yaitu pelat nomor palsu. Jadi, pelat asli yang di, asalnya tertempel di sepeda motor milik korban, ini sudah dilepas oleh para tersangka tersebut, diganti oleh pelat palsu. Nah, pelat palsu bisa rekan-rekan saksikan, sudah terpasang di sepeda motor milik korban. kemudian ada dua tersangka yang ditamankan. Yang pertama, atas nama inisial SP. SP ini perannya adalah, selain menadah barang curian sepeda motor tersebut, perannya yang lain adalah, mengganti pelat nomor palsu. Mengganti pelat nomor menjadi pelat nomor palsu. Jadi, yang asal-asli menjadi palsu. Kemudian, tersangka yang kedua adalah, atas nama inisial MP. Selain dia menadah barang curian, peran yang lainnya adalah, dia membuang pelat nomor asli tersebut. Nah, untuk satu lagi pelaku pemetik ini, masih kita lakukan pencarian. dan sudah kita terbitkan daftar pencarian orang, TPO-nya, untuk pemetiknya, atas nama inisial LK. Sementara dari kedua tersangka yang kita amankan tersebut, kita terapkan pasal 363.480.000 KUHP. dengan ancaman hukuman selama-lamanya 4 tahun. Nah, sekarang lanjut kita proses penyidikan. Itu perkara yang pertama.